Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kepada perkulian kita pada kali ini kita akan membahas soal-soal terkait dengan fungsi gamma dan fungsi beta nah kali ini soalnya adalah hitunglah integral dari 0 1 Z pangkat 4 1 kurang akar Z pangkat 5 kita akan selesaikan pertama kita harus misalkan misal akar Z akar Z itu sama dengan Y atau Z itu sama dengan Y kuadrat nah dari sini kemudian kita juga kita dapatkan maka DZ juga maka DZ DZ nya sama dengan berarti 2 Y DY 2Y D DY oke saya dapatkan lalu kemudian kita substitusi substitusi nilai-nilai ini pada persamaan yang ini sehingga kita tuliskan persamaan ini untuk menjadi Z kita ganti dengan Y pangkat 2 2 ini Z kemudian akan Z kemudian akan Z makanya adalah sama dengan Y dan DZ itu adalah 2Y 2Y DZ 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 ini kita tuliskan terus terhadapkan persamaan ini menjadi integral dari 0 sampai 1 ini kita lihat ini Y pangkat 2 di pangkat ke 4 itu sama saja dengan Y pangkat Y pangkat 8 dalam kurung 1 kurang Y pangkat 5 2 Y DZ oke DZ ini sama dengan integral integral dari 0 sampai 1 nah disini ada Y pangkat 8 kemudian disini ada Y pangkat 1 berarti Y pangkat 8 tambah 1 sama dengan Y pangkat 9 kurang kurung 1 kurang Y pangkat 5 pangkat 5 D Y kemudian karena 2 adalah konstant kita sebuahkan dari sebuahkan dari integral jadi 2 kali integral Y pangkat 9 1 perang Y pangkat 5 D D oke ini sama dengan nah kemudian persamaan ini kemudian kita buat bentuknya menjadi seperti pada persamaan definisi dari fungsi beta dimana fungsi beta itu definisinya adalah definisi fungsi beta itu adalah integral atau beta kita kita k koma n kebandingan integral 0 sampai 1 0 sampai 1 dari X pangkat k k angkat k min 1 kali 1 kurang X 1 kurang X pangkat N kurang 1 D X jadi ini nah kita buat seperti ini persamaan yang ini ingin menunjukkan bahwa kita mencari bilangan yang dikurangkan 1 sama dengan 9 dan apabila dikurangkan juga 1 untuk nilai k juga sama dengan 1 berarti untuk nilai n sehingga persamaan yang ini itu kemudian menjadi maka menuliskan integral ini kita tulis menjadi 2 kali integral kali integral 2 kali integral 0 sampai 1 kita lihat dia pangkat karena ini 9 berarti pangkat 10 10 kurang 1 ya kemudian 1 kurang Y pangkat karena ini 5 berarti 6 kurang 6 kurang 1 ya kurang 1 D D Y sekarang bentuk ini sudah sama dengan bentuk seperti pada definisi dari fungsi fungsi beta nah versi ini menunjukkan bahwa kita dapatkan bahwa sehingga diperoleh k itu sama dengan 10 dan n itu sama dengan 6 jadi persamaan ini kemudian dituliskan menjadi menjadi sama dengan 2 kali beta karena k nya 10 berarti 10 koma 10 koma 6 oke nah beta 10 koma 6 itu kita bisa selesaikan dengan menggunakan relasi antara fungsi gamma dan fungsi fungsi beta yaitu relasi fungsi gamma dan fungsi yaitu beta beta seri beta k koma n itu sama dengan gamma k kali gamma n bagi gamma k tambah n gamma k tambah n sehingga kita bisa tuliskan persamaan yang ini itu menjadi ini itu sama dengan 2 kali dari kita bisa tulis gini gamma k berarti gamma 10 gamma 10 kali gamma 6 bagi gamma 10 tambah 6 berarti gamma 16 oke gamma ini sama dengan gamma 10 itu sama dengan n kurang 1 faktorial berarti 2 kali karena karena gamma n kurang 1 faktorial maka berarti yang ini itu sama dengan gamma 10 itu sama dengan 10 kurang 1 faktorial berarti 9 faktorial dan yang ini 6 kurang 1 faktorial berarti 5 faktorial dan yang ini gamma 16 itu sama dengan 16 kurang 1 faktorial berarti 15 faktorial 15 faktorial nah kalau ini kita selesaikan maka akan kita dapatkan ini sama dengan 2 kali 9 faktorial kali 5 faktorial 9 faktorial itu sama dengan oke ini kalau kita selesaikan akan kita dapatkan bisa dihitung 9 faktorial berarti sama dengan 9 kali 8 seterusnya 5 kali 4 kali 3 kali 1 ini bisa sederhana akan jadi gini 2 c e nah yang ini kita selesaikan menjadi 15 kali 14 kali 13 kali 12 12 12 kali 12 kali 11 kali 11 kali 10 kali 9 faktor yang ya sehingga 9 faktor yang ini dengan ini saya bisa tersisa menjadi dua kali ini 9 faktor yang habis tinggal ini di atasnya sementara 5 faktor yang itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu ya nah ini hasilnya itu adalah dengan dapatkan hasilnya adalah satu bagi 15.010 oke oke jadi integral dari yang ini nilai integralnya itu adalah jadi 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 sama dengan 1 bagi 15.015 oke sekian kita akan lanjutkan pada video berikutnya untuk soal-soal yang masih terkait dengan fungsi kema dan fungsi beta terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati